Halo teman-teman, bukan navigator sejati loh, kalau belum bisa menggunakan sextant untuk menentukan posisi dengan menggunakan benar langit. Ini dia caranya, tapi bukan untuk video kali ini ya, nanti akan saya bikinkan di video berikutnya. Kali ini saya akan membahas suatu hal yang lebih lucu lagi, bahkan seorang kapten tadi siang masih bertanya kepada saya dan tidak memahaminya. Jangan lupa like dan subscribe dulu, semoga yang belum bekerja, cepat bekerja ya. Ya, amin. Jadi begini ceritanya, misalnya kapal kita mengapung di atas air, maka kapal kita memiliki dua poros, yaitu poros depan belakang dan poros kiri kanan. Poros menyamping saya beri nama X, dan poros depan belakang beri nama poros Y. Kapal bisa bergerak ke depan sepanjang poros Y, sepanjang garis haluan, dan juga ke belakang pada poros Y. Bisa menyamping ke kanan, dan bisa juga menyamping ke kiri sepanjang poros X. Akan tetapi kadang kapal bergerak menyerong seperti ini, dan juga menyerong ke kanan depan, menyerong ke kiri belakang, dan ke kanan belakang. Mari kita uraikan pergerakan kapal ini satu persatu. Jika kapal menyerong ke depan kanan seperti ini, maka sesungguhnya inilah yang disebut dengan arah, COG, course over ground. Dan besarannya disebut dengan SOG, ataupun speed over ground, kecepatan sepanjang dasar laut. Jika kita refleksikan kepada poros Y, maka sesungguhnya itu adalah, yang didapat adalah, haluan. Arahnya disebut dengan heading, pergerakannya juga disebut dengan headway, yaitu pergerakan ke depan. Besarannya disebut dengan speed, inilah yang digambarkan di dalam radar. Sedangkan jika kita refleksikan, kepada poros X, maka akan didapatkan, yang disebut dengan, SB. Nah ini yang disebut dengan SB, SB adalah startboard kanan. Juga disebut dengan sideway. Besarannya, sorry, besarannya bernilai positif, jika ke kanan. Sedangkan jika ke kiri, besarannya bernilai negatif. Namanya tetap sama, SB, starboard. Tetapi karena ke kiri, menjadi negatif. Nah, bagaimana jika kapal bergerak, ke belakang seperti ini? Mari kita uraikan juga, sama. Maka sesungguhnya, arah ini adalah, course over ground. Besarannya adalah SOG, speed over ground. Jika kita refleksikan kepada poros X, atau poros melintang kapal, Maka akan didapatkan SB, atau sideway. Dengan satuannya, positif jika ke kanan, dan negatif jika ke kiri. Jika kita proyeksikan kepada poros Y, maka yang didapatkan dengan, yang didapatkan adalah backway. Dan arahnya, besarannya dari backway itu adalah minus speed. Jadi speed kapalnya menjadi minus, karena mundur ke belakang. Sedangkan haluannya, tetap arahnya sama. Yaitu, haluannya ditunjukkan oleh haluan kapal. Nah, kaitan antara SOG, speed, dan SB, besaran SB, itu digambarkan oleh Pitagoras, ribuan tahun yang lalu sebelum masehi. Dan diajarkan di SMP, dengan matematika yang sangat sederhana, dan fisika yang sangat sederhana. Rumus itu adalah, SOG kuadrat sama dengan SB kuadrat ditambah speed kuadrat. Anda mencari ketiganya? Tinggal dimanipulasi rumus ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga Anda mengerti, istilah-istilah yang digambarkan pada radar, SOG, SPD, SB, dan lain sebagainya. Sehingga, Anda bisa memahami dengan sesungguhnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan bagikan sebanyak-banyaknya. See you later. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!